Menghadapi pembelajaran tetap muka tingkat SD hingga SLTA di wilayah kecamatan Sindangbarang, seluruh pendidik kader PKK dan intansi lainnya menjalani vaksinasi Sinovac untuk memutus mata rantai COVID-19. Menurut Kepala Puskesmas Sindangbarang, Wirno Susanto, saat ini sekitar 200 vaksin Sinovac telah disediakan, namun pada pelaksanaan kali ini ada beberapa peserta terpaksa ditangguhkan sehubungan dengan ribayat penyakit dan tensi darah yang tinggi. Sementara untuk pelayanan terhadap masyarakat umum akan dilakukan di masing-masing desa dengan petugas Puskesmas sebagai tenaga medisnya yang akan disebar agar pemberian vaksin ini maksimal. Yang terang, entah pertama yaitu para guru di mana nanti sebutkan bulan ini diadakan tetap muka sehingga guru-guru harus sudah dipaksin semangat. Prioritas utama guru, guru, SD, SSP, SMA, sehingga nanti di dalam proses belajar mengajar itu semuanya sudah dipaksin. Ya sebagian nanti semua PKK itu juga dipaksin. Dan setelah semuanya beres untuk terhadap rompok pada masyarakatnya sekarang nasarnya alonasi yaitu 200 untuk 200 orang sehingga nanti di dalam bulan puasa, sehingga bulan puasa itu semuanya untuk guru sudah dipaksin. Vaksinya sudah tersedia sebanyak 200 orang dan mungkin nanti tahap berikutnya terhadap masyarakat di luar. Para guru misalnya tensi darah tinggi kita ditanggukan dulu sehingga nanti normal baru kita... Dari Cianjur, Patroni Alpian Berita 5 mengabarkan.